PORES METRO JAKARTA SELATAN PORES METRO JAKARTA SELATAN RESMI MENGELUARAKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN Atau SP3 SELASA MALAM. Rizky Bilar juga meminta maaf atas perlakuan dirinya yang berakhir dengan jeratan hukum. Mohon maaf saya, saya, kepada saya. Namun, saya masih juga kepada saya karena masih membuat saya membuat saya semangat untuk belajar, berbenar, menjadi kepala pemakaman yang berbeban. Alasannya anak saya karena mau bagaimanapun, suami saya, bapak dari anak saya, dan beliau juga alhamdulillah sudah mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada saya dan keluarga, khususnya kepada orang tua saya, kepada bapak saya. Rizky Bilar sempat mangkir dari panggilan polisi hingga kemudian datang dan mengklarifikasi tuduhan KDRT. Rizky Bilar sempat mendapatkan penangguhan penahanan setelah laporannya dicabut. Sasa malam setelah berdamai, Rizky Bilar tidak lagi harus menjalani wajib lapor di kepolisian. Baru Zama, Jakarta